Petugas Satpol PP Baruto Kuala siang kemarin menertibkan pedagang Kaki Lima yang membangun kiosnya di sepanjang Jalan Trans Kalimantan, Andil Bakti. Dalam penertiban itu, petugas lebih fokus menertibkan pedagang yang berjualan di atas trotoar dan taman. Meski mendapat penolakan dari para pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Andil Bakti, puluhan petugas Satpol PP Baruto Kuala tetap menertibkan dagangan pedagang tanpa tebang pilih. Bangunan atau kios pedagang Kaki Lima yang berada di atas trotoar dan taman langsung dirobohkan. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP ini karena sebelumnya pedagang diberi batas waktu hingga tanggal 2 Agustus untuk membongkar sendiri warungnya. Namun hingga batas waktu, ternyata pedagang setempat masih membuka warungnya. Meski sempat terjadi adung otot, pedagang akhirnya hanya bisa pasrah warung mereka dibongkar. Kepala Bidang Penertiban Satpol PP Baruto Kuala Supriyadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk menjaga keindahan di sepanjang kawasan Andil Bakti. Ya, sebenarnya pemberitahuan dan surat dari pemerintah daerah itu sudah lama sekali dan kita sudah pernah turun juga melakukan penertiban namun demikian masih terjumpai beberapa bangunan yang masih dibongkar sendiri. Untuk hal itu, maka kami, pemerintah daerah melalui kami, satu pemerintah 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 kuala, melakukan tindakan tegas dengan menertibkan dan membongkar bangunan tersebut. Supriyadi meminta kepada masyarakat setempat agar turut menjaga taman dan trotoar di sepanjang kawasan Andil Bakti sepanjang 3,5 km. Berdasarkan catatan Satpol PP Batola, saat ini pedagang Andil Bakti yang harus ditertibkan mencapai 150 pedagang, termasuk pedagang dadakan. Dari Bertokwala, Muhammad Tamiis Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!